assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya gaca unciwip Terima kasih sudah ngeklik video ini jangan lupa untuk like share comment dan subscribe serta nyalakan loncengnya terima kasih Oke guys disini ada rekosan teman-teman sekalian yaitu wajib tonton dimanakah Islam pada anak muda hari ini jangan langsung saja guys kita play videonya saya sudah penasaran let's go ni dari channel sahas production ya ok wahai anak-anak muda sekalian cuba tanya pada diri kalian ke mana jatuhnya sikap dan peribadi anak-anak orang Islam ke mana hilangnya moral dan akhlak Islam hari ini kita lihat hari ini hancurnya anak-anak muda kita rapuhnya anak-anak muda kita angkara pengaruh luar yang dibenci dalam Islam angkara pengaruh luar yang merosakkan fikiran dan akhlak Islam angkara pengaruh luar yang bertentangan dengan akhlak Islam pengaruh yang ditentang oleh Islam siapakah yang patut kita persalahkan apakah mereka yang patut di persalahkan daripada Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu katanya Nabi SAW bersabda kamu semua akan mengikut jejak langkah umat-umat sebelum kamu sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta sehingga kalau mereka masuk lubang biawak sekalipun kamu tetap akan mengikut mereka kami bertanya adakah mereka itu Yahudi dan Nasrani maka Nabi SAW menjawab ya siapa lagi kalau bukan mereka ketaksuban mereka kepada artis-artis sehingga mereka lupa siapa yang patut mereka kenal siapa yang patut mereka idolakan siapa yang patut mereka contohi siapa yang patut mereka ikuti dimanakah letaknya nama insan mulia di hati mereka dimanakah letaknya Nabi Muhammad SAW dalam fikiran mereka dimanakah letaknya jasa Nabi Muhammad SAW dalam ingatan mereka dimana kami mahu tahu dimana apakah di hati kalian hanyalah orang-orang yang menayangkan keindahan dunia yang hina dengan suaranya dengan tariannya dengan lakonannya dengan kekayaannya dengan bakatnya dengan mukanya dengan tubuhnya dengan apa sahaja sampaikan mereka lebih layak duduk di hati kalian melebihi sang kekasih Allah Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidakkah kamu merenung daripada ayat Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Suatu ketika dahulu, ketika Ali Ar-Ridha Ibn Mus Al-Kadhim, Ibn Ja'far As-Sadiq, datang pada satu perkumpulan dan para penduduk setempat datang untuk melihatnya. Ketika sampai di luar kota dan saat itu dia memakai penutup pada wajahnya, kemudian para penduduk memintanya untuk membuka penutup wajahnya. Maka akhirnya ia membuka wajahnya yang penuh dengan cahaya dan saat itu hadir disebabkan dengan tangisan. Maka mereka berkata, ceritakanlah kepada kami satu hadis daripada bapa dan atuk-atuk kamu. Maka aku meriwatkan daripada ayahku Mus Al-Kadhim, daripada ayahnya Ja'far As-Sadiq, daripada ayahnya Muhammad Al-Baqir dan daripada ayahnya Ali Zainal Abidin, daripada ayahnya Al-Hussein, daripada ayahnya Ali bin Abi Talib, daripada Rasulullah SAW, daripada Allah SWT berfirman, Kalimah La ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah akan masuk ke dalam bentengku. Dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka ia terjaga dari seksa. Mereka menulis hadis tersebut dengan sanat ini. Dan para hadirin yang berjumlah 20,000 orang di luar kota menyiapkan bekas dakwat dan siap untuk menulis dengan dakwatnya. Mereka tidak ada pena yang mudah kita dapatkan dengan mudah dan murah. Mereka hanya ada ranting dan potongan kayu setetakwat untuk menulis. 20,000 orang yang hadir dalam pertemuan itu, mereka menulis hadis itu. Seperti itulah kedudukan agama dan ilmu pada zaman tersebut. Hari ini, berapa ramai orang Islam yang berkumpul kerana ilmu. Kerana hari ini yang kita lihat, orang-orang Islam yang hadir hanyalah di konser-konser dan hiburan. Di media sosial, artis, selebriti dan gosip. Di stadium dan tempat permainan. Di pusat-pusat hiburan. Di tempat-tempat maksiat. Kenapa tidak di masjid dan surau? Hari ini, maksiat berleluasa. Kemungkaran merata-rata. Aurat, arak, zina. Sudah terang-terangan? Apakah kita tidak takut dengan ancaman Allah? Apakah kita tidak gentar dengan siksaan Allah? Apakah kalian tidak membaca tentang kaum yang terdahulu? Ada yang dihancurkan. Ada yang dimusnahkan. Ada yang dihinakan. Apakah kalian tidak merenung ayat-ayat Allah SWT? Dan berapa banyak kami binasakan negeri yang penduduknya telah berlaku sombong dan melakukan kerusakan. Dan kami tidak akan memusnahkan sesuatu tempat. Melainkan penduduk tempat itu melakukan kesaliman. Al-Nabi Wa'il. Al-Abdillah. Al-Nabi SAW. Al-Nabi SAW. Al-Nabi SAW. Daripada Abu Wa'il. Daripada Abdullah. Daripada Nabi SAW bersabda. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Maka cintailah orang yang soleh. Kerana seseorang itu akan dibangkitkan di hari kiamat bersama dengan orang yang dicintainya. Maka tetapi kalau kita cinta, kalau kita kasih, kalau kita memuja pada ahli maksyiat, takut-takut kita akan dibangkitkan bersama mereka. Maka tak kali itu adakah mereka yang akan memberi syafaat kepada kita? Maka tak kali itu adakah mereka yang akan memberi pertolongan kepada kita? Tak. Wahai anak-anak muda. Kamu ialah pewaris. Kamu ialah contoh. Kamu ialah cermin. Dan kamu ialah masa hadapan agama bangsa dan negara. Maka bangkitlah. Bangkitlah demi agama. Demi bangsa. Demi negara. Demi Islam. Penuhkan dada-dadamu dengan ilmu dan iman. Berbanyakkanlah amalan agar kamu menjadi contoh anak muda yang dibanggakan Rasulullah SAW. Jangan silsilkan umurmu dengan perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Begit fokus. Kebanyakan Allah SWT. Dan kita akan kembali. 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 Tidak ada yang bisa dipercayai oleh Allah SWT. Pernah saya melihat sebuah video Dimana ditanyakan Seorang di universiti Istilahnya sudah kuliah muslim Ditanya tentang rukun iman Rukun islam malah mereka tidak tahu Tetapi ketika ditanya judul lagu Daripada kpop Ataupun lagu-lagu barat Maka semuanya pada menjawab Allahu Akbar La hawla wa la quwate illa billahi la'lil azim Allah Allah Maka daripada itu Marilah kita sebagai orang tua Mendidik anak kita Dan mengajak anak kita Kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai mereka terjerumus Kepada kesesatan Sehingga mereka mengidolakan Orang-orang kafir Sehingga mereka mengidolakan Orang-orang yang senantiasa Berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bimbing anak kita dan keluarga kita Untuk senantiasa mencintai Baginda Nabi Muhammad SAW Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Bentengi diri kita dan keluarga kita Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Oke guys mungkin itu saja Video kali ini Semoga bermanfaat Semoga ini dapat menjadi Tambahan ilmu bagi kita Tambahan pelajaran bagi kita Dan tambahan wawasan bagi kita Sehingga kita senantiasa Lebih dekat lagi Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lebih dekat lagi Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih yang sudah request Mohon maaf Apabila ada salah kata Saya peminat untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih